Seorang warga desa Patiala Bawah, Sumba Timur, tewas dalam bentrokan antar warga dengan aparat gabungan akibat sengketa lahan. Korban tewas diduga terkena peluru aparat. Inilah video amatir bentrokan warga desa Patiala Bawah, Sumba Timur, Nusa Tenggara Timur dengan aparat gabungan. Bentrokan pecah, sapersonil gabungan mengamankan pengukuran tanah seluas 50 hektare yang diakui milik salah satu perusahaan swasta. Dalam bentrokan, salah seorang warga atas nama Poro duka, tewas. Keluarga menduga korban tewas akibat peluru nyasar yang ditembakkan saat kericuhan terjadi. Sementara itu, Kapolres Sumba Barat AKB Pegusti Mayacandra Lasmana ketika dikonfirmasi melalui sambungan telepon menegaskan berdasarkan hasil autopsi tidak ditemukan adanya proyektil peluru pada tubuh korban. Suara hati saya kemarin waktu kami sebagai keluarga besar Lamboya menyampaikan aspirasi di depan Polres bahwa penyampaian Polres hasilnya bukan tembakan. Ternyata pada saat dilakukan autopsi, anak saya dan saya sendiri sebagai kepala desa sekaligus sebagai orang tua dari almarhum yang jadi korban membuktikan bahwa kejadian, bahwa hasil dari autopsi itu adalah tembakan. Autopsi kemarin mencari lurut tajam yang ada di tubuh korban, yang diduga oleh korban dari keluarga kemarin. Namun setelah kita lakukan autopsi kemarin, kita saksikan bersama-sama dengan pihak lurut-lurut korban bahwa kita tidak menemukan proyektir lurut tajam. Pada saat kejadian itu pada tanggal jam pada hari itu, tanggal jam 12 sore itu, kita diserang, gitu ciptanya. Iya, kemudian. Halo? Iya. Dengan batu dan barang, ya kan. Sehingga kita lakukan SOP yang ada, kita harus mengamankan orang dan barang yang sesuai objek yang kita amankan. Bentunya dari SOP yang ada ini kan ada korban, gitu. Yang kan satu luka di kaki dan satu meninggal dunia. Yang cinema dari SOP Yang menemukan orang dan barangga yang berkerja.